Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang penyanyi, Nika Adila pun tidak lepas dari kehidupan anak-anak remaja lainnya, tetap menjalani kehidupan dan pergaulannya sehari-hari. Untuk mengisi waktu di luar jadwalnya, Nika kerap menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi dan bercengkrama bersama teman-temannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Lalu seperti apa pergaulan Nika Adila sehari-harinya? Berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama, Nika punya geng di sekolah. Sewaktu kita sekolah, kita pasti punya teman kumpul yang sering bareng-bareng yang disebut sebagai geng, dan terkadang kita menamai geng kita dengan nama yang unik atau nama yang aneh-aneh. Tetapi di balik pemberian nama itu pastinya ada maksud dan arti tersendiri. Begitu juga dengan Nika Adila, saat SMP, Nika mempunyai sebuah geng yang diberi nama Zoo, atau yang artinya adalah kebun binatang. Gadis belia yang kala itu masih berusia 15 tahun, bersuara merdu yang juga menggeluti dunia model dan film ini mengatakan, Sebenarnya saya lebih berat ke nyanyi, gak tahu deh, mungkin karena saya merasa lebih asik bergaul dengan orang-orang di dunia musik, ujar Nika beralasan. Wajar memang, jika Nika lebih mengutamakan nyanyi dibanding bidang lainnya, karena sewaktu TK, Nika sudah senang menyanyi. Saat kelas 4 SD, ia sudah mulai jadi juara di tingkat-tingkat sekolah dan kabupaten Bandung, baik juara nyanyi maupun sebagai model. Saat Nika menginjak di bangku kelas 1 SMP, lalu Nika kenal dengan Demi Sabri, seorang pakar pengorbit bintang-bintang baru. Nama Nika pun diganti menjadi nama Nika Astrina, namun sayangnya, nama ini tidak membawa nama Nika melambung. Setelah Nika ditangani oleh Deddy Dores, nama Nika diganti lagi menjadi Nika Ardila oleh produsernya. Ardila itu singkatan dari nama Nika yang sebenarnya, yaitu Ratna Dila. Kesibukannya di luar memang cukup mengganggu jadwal sekolahnya, rata-rata dalam sebulan Nika bisa bolos sekolah sampai 10 hari. Tapi gak selalu harinya berurutan, jelasnya. Pertama-tama sih memang sering ditegur oleh guru, sampai dipanggil ke kantor segala. Tapi sekarang udah gak lagi, mungkin bosan kali ya, papar Nika sambil ketawa. Nika juga merasa risih kalau ada teman-teman sekolahnya suka nyindir, gak mau jalan sama artis. Padahal ia berusaha untuk tampil sebagai pelajar kalau di sekolah. Di sekolah, Nika mempunyai 6 sahabat yang telah membentuk sebuah geng, seperti penuturan dari Nika ini. Di sekolah, kita bikin geng, nama gengnya Zhu atau kebun binatang. Katanya bangga, loh terus di geng itu Nika jadi apanya? Hahaha, cuma ngakak aja. Nika jadi monyetnya ya, enak aja, sambil melotot lucu. Biar nama gengnya Zhu, tapi orang-orangnya kece-kece dong pastinya. Tapi kenapa nama itu dipilih? Nika pun menjawab. Nama itu dipilih karena semua anggotanya seru-seru, rame dan berisik dengan berbagai karakternya. Persis seperti di kebun binatang kalau sudah kumpul. Cerita Nika sambil tertawa. Yang kedua, Nika suka dengan motor gede atau moge. Selain hobi membaca komik dan bersepeda, rupanya saat beranjak dewasa Nika mempunyai hobi baru, yaitu menyukai motor gede alias moge. Hobi barunya ini berawal dari Nika yang pernah menjalin hubungan dengan Sandy, yang seorang pecinta motor gede. Bahkan seringkali Nika menemani Sandy untuk balapan. Tak lepas dari pergaulan teman dekat Nika yang seorang pembalap dan juga pecinta otomotif lainnya seperti moge, membuat Nika sering berkumpul dengan para pecinta moge di Bandung. Nika memang suka sekali dengan moge atau motor gede. Ketika Nika masih menjalin hubungan dengan Sandy, Nika sering diajak kumpul bareng dengan komunitas moge di Bandung, khususnya pecinta motor Harley Davidson. Dan kabarnya, Nika pernah jalan-jalan bareng ke Australia bersama Sandy, saat keduanya masih mempunyai hubungan. Dan sekarang Sandy sudah berbahagia bersama keluarga dan putri cantiknya yang bernama Sinar. Yang ketiga, Nika suka nongki dan JJS. Tidak perlu kafe dan hidangan yang serba mewah bagi seorang artis besar seperti Nika Adila, untuk bisa berkumpul bersama teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Nika tetaplah Nika dengan kesederhanaan dan apa adanya. Seperti di foto ini, Nika tengah berkumpul dan bersilaturahmi bersama sahabat-sahabatnya di Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1991. Nika juga kerap berkumpul dan makan bakso di pinggir sungai bersama sahabatnya. Seperti pada foto ini, kepribadian Nika tidak ada yang berubah sama sekali. Meskipun saat itu karir Nika tengah melesat tajam. Sepulang sekolah, Nika mengajak teman-temannya untuk JJS dan cari makan. Nika juga selalu menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi ke rumah temannya. Tidak hanya itu, di sela-sela rutinitasnya sebagai artis, Nika tidak lupa untuk menghibur diri dengan cara menonton bioskop bersama teman-temannya. Ada satu cerita menarik ketika Nika menonton di bioskop. Nika selalu mentraktir makanan dan kue-kue kepada teman-temannya dan semua karyawan bioskop. Yang keempat, Nika suka main dengan anak-anak kecil. Meskipun Nika sudah menjadi seorang bintang, tapi kepedulian terhadap anak-anak kecil selalu ia lakukan, tanpa memandang status dan latar belakang dari anak-anak tersebut. Seperti di foto ini, Nika tengah bermain bersama anak-anak di sebuah kawasan pembuangan sampah di Bandung. Tanpa merasa risih, apalagi JJ, Nika terlihat sangat senang bermain bersama anak-anak itu. Nika juga sering sekali mengajak anak-anak kecil untuk bermain bersama di halaman depan rumahnya. Dengan kecintaannya terhadap anak-anak kecil inilah, Nika berinisiatif untuk mendirikan sebuah sekolah. Terlebih ketika ia melihat ada seorang anak tetangganya yang terbelakang mentalnya. Semoga kisah Nika Adila ini menambah informasi selalu bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Hiduplah di atas prinsip, dengan selalu menjadi orang yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.